Intro Untuk pertama kalinya aktor tampan Dion Uyoko bermain di film terbarunya dimana dirinya menjadi seorang pemain barongsai tanpa pemeran pengganti untuknya Aktor keturunan Tionghoa ini melakukan beberapa adegan yang cukup menguras banyak tenaga baik selama latihan dan pengambilan adegan film terbarunya Ditemui di sebuah kesempatan, pemeran Lukman dalam film Serigala terakhir ini pun menceritakan pengalaman pertamanya sebagai pemain barongsai Iya, kalau workshop memang kita sudah dipersiapkan, sudah 3 bulannya kita dikasih workshop reading terus juga latihan barongsai juga, sedikit ada wing tune-nya juga, ada wushu-nya juga tapi memang kalau Aguan ini lebih concernnya memang main barongsai-nya dan kebetulan si Aguan ini mainnya ekor gitu Ini pertama kali, ini pertama kali saya main barongsai Nah kenapa memang mau main barongsai, memang ini menarik ya karena memang ini tradisi yang cukup, ya sempat baru beberapa tahun terakhir lah baru diperbolehkan gitu kan, sebelumnya kan udah dilarang gitu kan terus kebetulan memang saya ada keturunan Chinese ya ini apa ya, salah satu momen yang bisa membanggakan buat saya gitu ya gue keturunan Chinese dan gue bisa main dan gue bisa berkarya di film sebagai etnis Cina Benteng dan memainkan barongsai Lalu apa yang menjadi kebanggaan dari Dion sendiri bisa mendapatkan kesempatan berperan di film terbarunya kali ini? Ya ini unsur tradisinya kan kuat banget gitu dan gue ngeliat ini adalah Indonesia gitu menunjukkan bahwa keseharian orang-orang Indonesia seperti ini gitu gak ada diskriminasi ya seperti dilihat gitu ya Aji sama Aguan memang bersahabat bertahun-tahun gak ada namanya rasis ataupun diskriminasi gitu jadi ya ini menunjukkan Indonesia sebenarnya gitu itu yang menguatkan gue untuk ngambil film ini gitu, kebinekaan Di kesempatan yang sama lawan main Dion yakni komedian tanah air Muhammad Aziz atau yang akrab disapa dengan Aziz Gagapun mendapatkan pengalaman pertamanya bermain barongsai film terbaru tersebut juga lelaki berusia 43 tahun ini pertama kalinya terlibat dalam sebuah garapan film drama lelaki yang sudah mengawali karirnya sejak tahun 1999 ini pun menceritakan berbagai macam pengalaman yang didapatnya saat beradu acting dengan Dion Yoko ya pengalaman aja, pengalaman buat sejarah dalam arti ais peran main di sebuah film drama gitu kan latihan yang hampir 3 bulan gitu kan setiap minggu latihan, setiap minggu latihan tapi ini menjadi satu pengalaman yang sangat luar biasa yang sulit itu adalah ketika bermain barongsainya gitu gak taunya beratnya 10 kilo kan latihan-latihan disini pada baret gitu kan habis latihan tuh ya pada 3 hari itu udah pegal-pegal semua kan tapi karena udah keseringan jadi udah biasa gitu kan selamat menikmati